Pada kuliah pertemuan ke-10 ini untuk mata kuliah perancangan produk dan proses kimia akan saya sampaikan tentang role of thumb di chemical engineering yang sering dipakai dalam perancangan proses kemudian juga akan saya sampaikan panduan untuk simulasi heat exchanger pompa kompresor dan expander ya kita menggunakan salah satu dari software perancangan di teknik kimia software simulasi yaitu Aspen Hisis untuk role of thumb ini kita pilih beberapa peralatan saja yang sering kita pakai di simulasi proses ya nah untuk role of thumb ini saya menggunakan buku James Cooper Wallace ya dari chemical process equipment tapi hanya saya ambil di bagian summary role of thumb saja ya yang pertama role of thumb untuk heat exchanger ya heat exchanger ini yang beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan nanti waktu kita perancangan adalah yang saya tebalkan ini ya kaitannya dengan simulasi model proses ya model peralatan HE ya menggunakan Aspen Hisis misalnya jadi salah satunya adalah penentuan mana fluida yang masuk ke tube side dan mana yang masuk ke cell side disini sudah jelas disebutkan ya bahwa disini sudah jelas disebutkan ya bahwa untuk fluida yang bersifat corrosive mudah menimbulkan falling, scaling juga fluida yang tekanannya tinggi itu sebaiknya dimasukkan ke bagian tube side kemudian yang sel side itu khusus untuk fluida-fluida yang viskos yang lebih kental kemudian yang condensing fluid jadi yang fluida yang terjadi perubahan fasa itu masuk di bagian sel ini penting waktu kita memilih heat exchanger kan kita memasukkan stream ya stream yang masuk tube side yang mana yang masuk sel side yang mana gitu kemudian pressure drop ini di dalam simulasi menggunakan Hisis ini diminta untuk dimasukkan ini menjadi salah satu parameter jika ini tidak dimasukkan maka tidak bisa dihitung ya jadi pressure drop itu ada dua opsi jika fluidanya terjadi boiling jadi perubahan fase misalnya tadi di sel side ya ada perubahan fase maka itu delta P nya adalah 1,5 PSI ya sedangkan untuk yang selain yang terjadi perubahan fase ya maka itu sekitar 3 sampai 9 PSI bisa kita ambil ya kemudian minimum temperature approach ya delta T untuk setiap bagian masukan dan keluaran ya perbedaan temperatur antara hot fluid sama cold fluidnya di setiap ujung dari He ini adalah minimumnya 20 derajat jadi kita tidak boleh kurang dari 20 derajat Fahrenheit ya kita tidak akan bahas lebih jauh tentang ini ya ini di teori di perpindahan panas kemudian water inlet temperature itu tipikal adalah 90 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius ya ini masuknya keluarnya adalah 120 derajat Fahrenheit atau 49 derajat Celcius ini tipikal seperti itu kemudian saya pilih yang sering digunakan saja ya ini head changer itu yang penting kemudian untuk pompa ya pompa ini biasanya kita disuruh men-specify delta P nya jadi berapa perubahan tekanannya beda tekanannya antara inlet dan outlet atau kita spesifikasikan tekanan bagian outletnya nah itu saja untuk yang pompa sedangkan efisiensinya ini bisa dilihat ya untuk centrifugal pump ya ini efisiensi disusun berdasarkan rentang kecepatan dari fluidanya ya nah ini bisa kita enterikan ke dalam pompa kemudian kemudian distilasi distilasi ini yang penting ya yang harus kita perhatikan adalah tentang nah pressure drop per tray nya ini kita diminta memasukkan pressure drop per tray nya itu adalah sekitar 0,1 PSI kemudian tray efisiensi ya tray efisiensi itu untuk sistem distilasi itu adalah antara 60-90% kemudian yang gas absorpsi dan stripping itu 10-20% karena defaultnya Aspen Hyces menggunakan efisiensi 100% nah kemudian untuk ini kita sudah nanti di Hyces sudah ada fasilitas namanya shortcut ya shortcut column baik nah teori tentang strategi pemisahan menggunakan distilasi nanti kita bahas sendiri di strategi pemisahan ya kemudian tower operating pressure ya nah biasanya tekanan operasi itu tower yang bagian atas itu tekanannya lebih rendah ya daripada tower yang bagian bottomnya ya tetapi tekanan di dalam kolom distilasi tidak boleh lebih besar daripada tekanan dari fluida yang yang masuk ya seperti itu kemudian kompresor dan pompa vakum ya kompresor itu diantaranya ada fans ya ada blower ya dan kompresor itu sendiri kapan kita menggunakan fan blower kompresor ya fan kita pakai jika menaikkan tekanan sekitar 3% ya kalau blower itu sekitar 20 PSG kalau kompresor itu lebih tinggi lagi begitu ya nah biasanya kalau kompresor ya sama dengan pompa kita diminta untuk men-specify atau memasukkan data tekanan yang ditarjetkan atau delta P nya ya kemudian outlet temperature ini akan terhitung ya akan terhitung kalau kompresor biasanya suhunya akan naik ya untuk bagian di outletnya efisiensinya ini bisa kita masukkan ini ya ini ada tergantung pada compression ratio nya baik kemudian utilities ini misalnya steam ya steam ada steam 15-30 PSIG ini untuk suhu 250-275 derajat Fahrenheit kemudian ada steam 150 PSIG ini adalah untuk suhu 366 dan seterusnya ya kemudian cooling water biasanya air pendingin itu kita suplei di suplei pada suhu 80-90 derajat Fahrenheit atau suhu 26-32 derajat Celcius ini suhu air pendingin yang masuk sedangkan yang keluar itu adalah antara 46-52 derajat Celcius atau 115-125 derajat Fahrenheit jadi ini patokan-patokannya jadi kita tidak bisa sembarangan misalnya air yang masuk suhunya 26 keluarnya 100 derajat Celcius maka tidak bisa seperti itu ya kalau untuk air laut keluarnya adalah 43 derajat Celcius kemudian udara pendingin kalau kita menggunakan pendingin udara ya maka suhunya adalah suhu masuknya 29-35 derajat ya 29-35 derajat ini adalah rentang suhu air udara pendingin ya kemudian temperatur approach to process atau perbedaan suhunya adalah 4 derajat Celcius ya kemudian ada compress air compress air itu untuk 45-150-300- atau 450 PSIG ya nanti ada instrumen air kemudian ada ada juga yang heat transfer fluid ya ada juga heat transfer fluid misalnya petroleum oil dotom jadi heat transfer fluid ini kita pakai untuk pemanasan ya misalnya pada suhu yang lebih dari melebih titik tidik air misalnya suhunya tinggi contohnya 315 derajat Celcius ini maksimum ini kita bisa menggunakan petroleum oil ya kalau suhu sampai 399 derajat Celcius kita bisa menggunakan dotom jadi ada berbagai macam jenis dotom misalnya begitu ya baik itu adalah rule of time yang nanti sering kita pakai pada saat simulasi ya berikutnya adalah kita coba bahas tentang proses simulation heat exchanger ya saya akan bahas mulai dari sedikit saya singgung konsep dasar dari heat exchanger baru nanti kemudian ke simulasinya ya saya tidak akan bahas detail ya tentang konsep dasarnya saya hanya menyinggung sedikit basic designnya ya baik saya menggunakan buku chemical process design and simulation aspen plus and aspen high 6 application ini yang terbitan di chapter 3 ya nanti bisa dilihat nah sekarang untuk heat exchanger ini ada bermacam-macam ya di aspen high 6 ada heater ada cooler ya ada heat exchanger ada air cooler tadi ya yang pendingin udara kemudian ada juga fire heater ya pemanas api nah di aspen high 6 heater dan cooler model heater dan cooler itu digunakan untuk kasus kalau di aspen plus istilahnya lain ya istilahnya lain heater jika streamnya akan dipanaskan kemudian yang cooler kita pakai jika streamnya akan didinginkan di dinginkan kemudian heat exchanger kita pakai jenis heat exchanger jika kedua dua aliran itu merupakan stream process ya dua-dua aliran itu merupakan stream process ya jadi kalau heat exchanger itu antara cold fluid sama hot fluidnya itu jelas nanti berapa laju alirnya dan seterusnya tapi kalau heater dan cooler itu hanya diketahui berapa panasnya saja gitu ya nah konsepnya untuk heater dan cooler itu meraca massa dan meraca panas ya ada meraca massa kemudian ada entalbi balan ya seperti yang sudah kita pelajari ya integral cp dt ya seperti itu panas yang masuk harus sama dengan panas yang keluar juga ada pertimbangan panas yang hilang ini hukum kedua termodinamika nah nah eh aspen hysis memerlukan eh energy stream jadi kalau di kita simulaskan menggunakan aspen hysis kita perlu memberikan variable yang namanya energy stream karena nanti itu akan dipakai untuk meletakkan berapa besar heat duty nya ya ini harus ada variable nya yang kita masukkan eh untuk energy stream nya oke kita ambil contoh ini ya ah example 3.1 nanti untuk praktek di hysis nya nanti akan saya siapkan video yang terpisah saja ya untuk masing-masing example jadi nanti disini saya akan capture saja yang hasilnya kira-kira seperti ini begitu ya misalnya ini example 3.1 adalah contoh untuk heater nanti mirip juga kalau ada cooler gitu ya misalnya ini ada 5000 kg per jam campuran ekimolar etanol dan asamastat ya campuran biner ini akan dipanaskan pada tekanan 101,3 kilopaskal mula-mula suhunya 20 derajat celsius nanti akan dipanaskan menjadi 40 derajat celsius ya ini ini kita kita diminta yang pertama heat requirement jadi berapa panas yang dibutuhkan ya berapa panas yang dibutuhkan tentunya dalam bentuk satuan kilojoule per jam ya untuk memanaskan sampai 40 derajat dari 20 derajat kemudian campuran itu dipanaskan ya dipanaskan tapi produknya adalah uap jenuh berapa panas yang dibutuhkan nah maka kita draw dulu problem ini kita gambarkan supaya jelas dan mudah dipahami begitu ya jadi disini ada 2 stream proses stream yang fitnya berisi tadi ekimolar etanol asamastat ya laju alirnya adalah 5000 kg per jam kemudian tekanannya 101,3 kilopascal ya campuran ini bertekanan ini suhunya 20 derajat celcius kemudian akan dipanaskan menggunakan kita tidak tahu ya media pemanasnya apa pokoknya yang ditanyakan adalah berapa jumlah panas yang dibutuhkan ini menjadi pertanyaannya sehingga suhunya bisa mencapai 40 derajat celcius ya untuk case 1 suhu target 40 derajat celcius dengan delta P nya adalah kita setting 5 PSI sesuai dengan rule of thumb tadi ya sedangkan yang case 2 vapor fraction nya sama dengan 1 artinya semua liquid itu akan menguap ya ini kan uap jenuh berarti vapor fraction nanti kita setting 1 delta P nya 1,5 kenapa 1,5 karena disini terjadi perubahan fasa ya baik nah kalau kita simulasikan nanti seperti ini aja simulasinya maka kita memasukkan tadi yang namanya variable energy stream yaitu key heat nah key heat ini lah nanti yang akan kita hitung ya ternyata setelah diperhitungkan heat flow nya adalah 2,304 x 10 pangkat 5 kilojoule per jam ya perhatikan disini yang berwarna biru adalah parameter-parameter yang kita entry sedangkan yang warnanya hitam adalah parameter-parameter yang terhitung ini 5000 ya kemudian komposisi juga kita tentukan tadi udah tertentu ya tekanan ini kita entry kemudian suhu suhu masuk dan suhu suhu keluarnya ya ini parameter-parameter yang kita entry target dari suhunya kan 40 berarti berapa panas yang dibutuhkan bisa juga kita bikin plotnya seperti ini ya misalnya antara entalpi dengan temperatur ini di high-cise juga disediakan baik itu adalah contoh 31 nanti bagaimana tentang teknik simulasinya di high-cise nanti saya akan ajarkan di video yang terpisah untuk masing-masing contoh ya kita lanjutkan dengan simple heat exchanger model ya tadi saya sampaikan heat exchanger ini kita pakai jika kedua stream proses baik yang hot fluid maupun cold fluid itu tertentu ya komponennya apa kemudian laju alirnya berapa kondisinya apa kalau itu ditentukan berarti ini kita menggunakan heat exchanger ya nah panas akan dipindahkan dari hot stream akan berpindah ke hot stream juga ada panas yang hilang tentunya ya oke kemudian kemudian kita gunakan model simulasinya di high-cise adalah simple heat exchanger model ya mungkin kita pilih namanya simple endpoint model ya coba kita perhatikan di contoh 32 ya ini adalah heat exchanger sebagai contoh kasusnya seperti ini makanya ini pakai heater cooler atau heat exchanger harus kita tentukan ya misalnya 6000 kg per jam bensin dan toluan ya campuran antara bensin toluan masing-masing 44% bensin berarti toluannya adalah 56 ya 56% didinginkan dengan air dari titik didihnya ya jadi dari titik didihnya jadi 6000 kg per jam dari titik didihnya jadi campuran ini ketika masuk dia pada posisi titik didih tapi boiling pointnya adalah boiling point yang campuran ya boiling point yang campuran ya pada 101 kilopascal 30 derajat celcius dengan menggunakan aspen heisis hitung berapa jumlah masa air pendingin yang dibutuhkan ya jika inlet airnya 15 derajat celcius ya keluarnya adalah 25 mohon maaf disini adalah 15 ini tidak sesuai dengan rule of thumb tadi tapi ini kan karena memang problemnya seperti itu ya dari buku ya kita ikuti saja nah kita gambarkan seperti ini nah model seperti ini juga bisa kita gunakan waktu kita mendesain proses tetapi kita diminta untuk menghitung utilitas jumlah kebutuhan air pendingin maka bisa kita gunakan menggunakan heat exchanger seperti ini nah kita masukkan disini hot fluidnya adalah tadi campuran bensin dan toluen 44% dan toluennya 56% berapa tadi laju alirnya 6000 kg per jam tekanannya adalah 101 kilo pascal suhunya suhunya tidak diketahui tapi ini kan 230 berarti kan proses pendinginannya hingga mencapai suhu 30 derajat celcius ini target suhunya tapi diketahui tadi each boiling temperature berarti di sini harus kita tentukan berapa titik didihnya ya boiling point berarti vapor fractionnya harus sama dengan 0 semuanya adalah fase cair ya fase cair tetapi sudah pada saat dia mendidih ya itu namanya boiling point liquid jadi kalau kita setting vapor fractionnya 0 pada saat titik vapor fractionnya 0 maka itu adalah boiling point tapi bukan sub gold ya karena di bawahnya lagi nanti ada sub gold tapi kalau vapor fractionnya kita setting 1 berarti semuanya sudah menjadi uap ya atau uap jenuh ya tapi di sini tadi diketahui sebagai boiling ya maka nanti kita setting di sini itu adalah VF nya sama dengan 0 nanti suhunya berapa kita lihat kemudian coldnya ini cold streamnya air ini kita diminta untuk menghitung berapa kebutuhan ininya laju alir air pendinginnya air masuk 15 derajat celcius keluarnya 25 derajat celcius ya perhatikan di sini delta T1 dan delta T2 ini namanya temperatur approach minimum temperatur approach karena ini alirannya adalah counter current ya nah jadi kalau kita simulasikan seperti ini kita pilih heat exchanger ini adalah fit in fit out kemudian di sini air pendinginnya seperti ini ya nanti untuk detailnya saya buatkan videonya yang terpisah di sini kita lihat kita klik di worksheet ya condition worksheet suhu yang kita tentukan tadi target ya target dari di sini ya 30 derajat sedangkan di sini kita setting vapor fractionnya adalah 0 karena tadi berada pada boiling pointnya di sini ya berada pada ternyata suhunya 93,76 berarti 93,76 ini adalah temperatur titik didit dari campuran ya campuran antara 44% benset dan 56% valuen kemudian tadi kita masukkan alirannya 6000 ya nah yang ditanyakan tadi apa berapa masa air pendingin laju alir pendingin ya kita lihat di sini ini suhu masuk di entry suhu keluar juga di entry ya 15 dan 25 kemudian tekanan di entry ya maka yang terhitung adalah mass flow ini jadi mass flownya air pendinginnya adalah sebesar 1,515 x 10 pangkat 4 ya kilogram per jam ya oke itu untuk contoh heat exchanger ya baik simple kita lanjutkan pada simple design and rating of heat exchanger ya apa bedanya desain sama rating ya kalau desain adalah untuk merancang heat exchanger yang baru ya tapi kalau rating adalah bisa kita pakai untuk mengevaluasi heat exchanger yang sudah beroperasi nah kalau desain berarti kita menghitung U x A berapa surface area dari permukaan perpindahan panasnya luasan perpindahan panasnya berapa ini nanti adalah untuk desain ya tapi kalau kita rating bisa jadi kita U A nya kita masukkan pada saat desain kemudian kemudian kondisinya seperti apa suhunya sesuai atau tidak ya bisa kita bandingkan antara pada saat desain dengan pada saat aktual yang sekarang itu namanya rating ya nah ini jadi persamanya adalah persamaan 36 Ki Ki itu adalah jumlah panas yang dipindahkan sama dengan U overall heat transfer coefficient kemudian A luas permukaan perpindahan panasnya dikalikan dengan delta T L M delta T L M adalah tergantung pada minimum approach dari delta T 1 dan delta T 2 ya nah seperti ini ya kalau ini alirannya counter current delta T 1 nya ini delta T 2 ini ya berapa jumlah panas yang ditransfer ya sama dengan U kali A kali delta T L M kemudian yang co-current delta T 1 nya ini delta T 2 nya ini ya jadi in dengan in ya kalau co-current baik nah disini ada namanya faktor koreksi ya faktor koreksi jadi kalau kita rating maka kita akan menghitung berapa faktor koreksinya jadi sebenarnya persamaan itu adalah Ki sama dengan U kali A kali F kali delta T L M berapa faktor koreksinya seperti itu nah maka disini kalau kita gunakan untuk desain maka U A ini dapat kita hitung dari Ki dibagi dengan F kali delta T L M U A kita hitung ya ini U A atau kita hitung seperti ini nanti kita bandingkan antara U A pada saat kondisi desain dulu dengan kondisi yang aktual sekarang seperti itu seperti itu nah untuk menghitung U A ini di Aspen High SIS ya kita gunakan simple rating atau simple weighted model ya baik sebagai contoh seperti ini ya sebagai contoh seperti ini nah heat exchanger rating atau reusing stream heat for heating other stream jadi kasusnya adalah kalau kalau tadi kita kan menghitung kebutuhan jumlah air pendingin ya di contoh sebelumnya tadi seperti ini ya berapa jumlah air pendingin dengan suhunya yang sudah tertentu nah kalau disini misalnya kita itu saya punya satu stream proses panas ya ini mau saya dinginkan tapi saya juga punya fluida stream yang lain yang juga mau saya panaskan jadi ada suatu aliran proses yang mau didinginkan juga ada aliran proses yang mau dipanaskan bagaimana kalau itu ditemukan kemudian nanti terjadi heat exchanger daripada kita ini kita kasih pendingin ini kita kasih pemanas nanti kan itu menambah peralatan ya menambah peralatan dan utilitas ya maka bagaimana kalau itu ditemukan nah kalaupun nanti suhu targetnya belum terpenuhi ya nanti tinggal disempurnakan tapi lebih ringan artinya panas ini kan tidak hilang jadi bisa kita manfaatkan ekching seperti ini ya oke jadi konsepnya itu ya untuk heat exchanger rating ciri khasnya adalah dua-dua aliran proses ini masa laju alirnya tidak bisa kita kendalikan jadi kita tidak bisa ini tertentu tertentu tapi suhu suhu keluar dari masing-masing stream itu yang kita tidak tahu nanti ketemunya jadinya berapa nah itu yang tapi UA nya disini harus diketahui sesuai dengan desain proses desain alat ya jadi alat itu ketika kita beli heat exchanger nanti dia UA nya sudah tertentu maka itu kita masukkan berapa suhu masing-masing nah seperti itu sebagai contoh ini ya contoh tiga-tiga kita diminta untuk menghitung cold stream keluar dan hot stream keluar tapi UA nya ini diambil dari spesifikasi peralatannya UA sama dengan 1600 Watt per Kelvin ya ini sering kita pakai ketika kita memanfaatkan haliran proses misalnya keluar reaktor mau didinginkan ya kemudian ada stream lain yang juga mau dipanaskan jadi kita temukan saja oke jadi sama tadi menggunakan heat exchanger ya heat exchanger ya tapi UA nya ini UA nya kita entrykan disini ya sebagai spek ya spek kita masukkan UA kita masukkan UA nya 1600 kemudian UA nya disini sudah terdeteksi segini ya kemudian yang kita suhu cold fluid out dan hot fluid out nya ini jangan di entry jadi yang kita entrykan adalah suhu masuk cold fluid suhu masuk hot fluid laju alir masing-masing tekanan masing-masing dan UA nah berapa titik temunya suhunya nah ini bisa kita lihat ya ternyata yang cold fluid itu dari 20 naik ke 73,58 yang 200 turun ke 125,6 jadi dipastikan disini tidak ada cross ya cross temperature nah itu kira-kira untuk ini ya nanti detailnya saya akan bikinkan video yang terpisah untuk simulasi ini nah silahkan pelajari sendiri untuk yang lebih detail lagi ya di section 34 ini tentang detail design and simulation ini menggunakan rigorous design head exchanger ya jadi ini mendesain equipment nya jadi di dalam Aspen HiSIS sudah disediakan fasilitas untuk mendesain detail dari equipment HI nya jadi saya tidak akan ajarkan disini ya di perancangan proses kemudian costing ya costing dari head exchanger juga tersedia saya tidak akan bahas ini karena ini bukan bagian dari mata kuliah ini yang akan dikaji kemudian pressure changing equipment ya peralatan-peralatan yang terjadi perubahan tekanan ya misalnya ada pompa turbin dan valve ya nah konsep dasarnya adalah kalau pompa itu pasti ada perubahan tekanan sebesar delta P namanya pressure change kita bisa meng-entry P2 nya atau bisa meng-entry delta P nya nanti di simulasinya ya kemudian kita akan menghitung berapa power yang diberikan ke fluida ya yang nanti disediakan oleh motor listrik dari pompa nya ya PW sama dengan Rho G kali Q ya ini adalah volume 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 kali kan dengan H H itu adalah headnya ya oke nah maka mechanical power dan efisiensi pompaan ini bisa juga kita hitung menggunakan persamaan ini ya ini adalah rumus-rumus yang dipakai di dalam high-six ya untuk menghitung power baik ini adalah performance curve dari pompa nya ini ada efisiensi ada head ya dan seterusnya nah ada juga disini terhitung namanya NPSH ya net positive suction head ya jadi ini adalah persamaan yang dipakai untuk menghitung NPSH nya P1 dikurangi P0 ditambah dengan W kwadrat per 2G ditambah dengan HS HS adalah hydraulic static head ya ini adalah gravitasinya nah nah disini juga bisa dihitung NPSH required ya ini yang dipakai aspen high-six adalah persamaan 4 47 nah hanya kalau turbin ya delta P nya adalah negatif ya karena itu dibalikkan seperti itu ya nah kalau di aspen high-six untuk menaikan atau mendorong cairan ya itu adalah menggunakan pompa ya model pompa adalah untuk meningkatkan gaya dorong dari suatu cairan ya bukan meningkatkan tekanan cairan itu tapi meningkatkan gaya dorong dari cairan sedangkan untuk menurunkan tekanannya ya maka digunakan kontrol valve ya bagaimana kita menurunkan gaya dorong tadi itu menggunakan kontrol valve jadi valve ini kalau valve itu diasumsikan beroperasinya adalah adiabatis ya maka nanti ya akan ada perubahan suhu dan tekanan ya baik sebagai contoh ini ya contoh satu ini adalah untuk meningkatkan tekanan atau gaya dorong ya untuk suatu cairan misalnya kita ingin memompak air dari suhu 120 derajat celcius 3 bar akan dipompa dengan efisiensi pompa 10% ya laju alirnya 100 kg per jam tekanan yang ditargetkan adalah 84 bar gaya dorongnya ya maka tentukan outlet temperaturnya apakah naik ataukah turun ya kasus yang kedua adalah jika suhu keluarnya 200 derajat celcius berapakah efisiensi dari pompanya nah seperti ini ya ini efisiensinya 10% kita entrykan ini warna biru nah ini adalah duty beban energinya ya kemudian disini eh suhunya kita masukkan entrynya tekanan keluarnya 84 nah suhu yang terhitung adalah 138 tadi yang ditanyakan yang pertama ternyata suhunya naik menjadi 138 akibat dari pemumpaan tersebut ya berapa panasnya heatflownya adalah 43,55 kilowatt ini bebannya ya nah disini ada juga total apa namanya heatnya ya heatnya ya disini ada total heat ya total heat belum terhitung disini ya tampilannya velocity heat ya ada pressure heat disini ada pressure heat total powernya berapa 43,55 kilowatt ini ada di performance ya kemudian ini di parameter ya ini adalah parameter yang kita entry efisiensinya tadi ternyata 2,33% ya efisiensinya 2,33% ketika tadi dibagi untuk 0,4 sampai tekanan 84 ternyata efisiensinya adalah 2,33% sekarang kalau efisiensinya yang kita entrykan ya yang kita entrykan tadi efisiensinya misalnya eh sorry eh yang pertama di entry 10% ya suhunya 84 maka temperaturnya 138 nah case yang kedua adalah kalau suhu yang keluarnya adalah disini disetting 200 berapa efisiensinya ternyata 2,33% ya gitu kemudian tadi adalah pompa ya kalau fluidanya cairan maka itu pompa nah kalau fluidanya itu adalah gas atau vapor maka kita gunakan kompresor ya kompresor disini sama disini ada perubahan tekanan ya ada perubahan tekanan persamaan 48 49 ya nah dan akan ada perubahan suhu juga ya biasanya kalau kompresor itu beroperasi politropik ya jadi ada politropik compression maka rumusnya adalah pv pangkat n sama dengan konstan ya disini juga menghitung head ya beda tekanan ya nah di Aspen Hexis menggunakan dua model yaitu kompresor jika terjadi kenaikan suhu ya kenaikan suhu eh sorry kenaikan tekanan ya kalau ada kenaikan tekanan itu menggunakan kompresor suhunya akan naik ya kemudian kalau menurunkan suhu eh menurunkan tekanan menggunakan yang namanya expander ya ini nah ini sebagai contoh ya ini ada eksempel 4.2 ini ada campuran gas alam CH4 CO2H6 C3H8 nitrogen CO2 ya ini komposisinya seperti ini nah kita akan kompresi ini kan kondisinya masuknya adalah 25 derajat Celcius tekanannya 5,5 MPa ya kemudian akan dinaikan tekanannya dengan kompresor rasio dengan pressure rasio 1,5 ya nah kita diminta untuk menghitung berapa temperatur gas kenaikan gasnya di bagian keluarannya eh kemudian politropic fluid head dan power yang diperlukan ya jika kompresornya adalah efisiensinya 0,76 maka kita simulasikan dengan sebuah kompresor seperti ini ya kita kompresor disini tadi kita entry politropic efisiensinya adalah 76 ya 76 kemudian kita masukkan tadi energi variable energinya key kompresor supaya bisa menghitung dutinya kemudian kita tidak mengisikan di worksheet target pressure keluar tapi pressure rasionya otomatis nanti pressure targetnya akan terhitung ya nah maka suhnya naik dari 25 derajat menjadi 62,74 ini akibat dari kompresi itu ya ini dapat dilihat nah ini yang kita entrykan data yang kita entrykan nah disini dapat kita lihat di bagian performance ya result ini yang sesuai yang ditanyakan tadi berapa politropic head fluid headnya ya politropic fluid headnya ini adalah 54,15 kJ per kg power yang diperlukan oleh kompresor adalah 642,5 kW ya jadi ini bisa dihitung ya oleh kompresor dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sudah didefinisikan baik itu adalah kompresor ya nah ada juga aplikasi yang lain kalau tadi ada pompa ada kompresor ya sekarang pipa adakah penurunan tekanan ketika air itu mengalir dalam sebuah pipa sementara pipanya ada belokan dan seterusnya ya nah ini pasti ada ya setiap ada belokan setiap ada peralatan di situ akan terjadi penurunan tekanan nah HEC sebenarnya memberikan fasilitas model sistem perpipaan seperti itu ya ini di HEC sudah dilengkapi juga yang seperti itu ya maka nanti yang dihitung adalah delta P nya berapa kira-kira total delta P kalau saya ingin memimpakan fluida dari sini misalnya dari ke sebelah sana ya dengan belokan berapa ya ada valve nya berapa dan seterusnya ya maka di HEC disediakan yang namanya simulasinya adalah pipe ya nah kita lihat ini ada contoh ya 40 ton per jam air akan dipindahkan sejauh 250 meter ya dengan inside diameter 100 mm dan width thickness 5 mm nanti disitu ada gate valve ada half open gate valve 2 standar 90 derajat elbow dan seterusnya disini ada peralatan-peralatan melewati peralatan seperti ini kira-kira berapa penurunan tekanannya ini ya gitu kira-kira nah kita bisa menggunakan pipe segment ya di HEC dengan kita memasukkan seperti ini ya gate valve open kemudian disini ada pipe kemudian ada gate valve half ada pipe lagi ada elbow kemudian ada elbow lagi kemudian ada ini ya dan seterusnya nah kita simulasikan seperti ini dan ini pipa ini kita di bagian rating sizing nah ini kita masukkan segmen-segmennya gate valve open ya gate valve open kemudian pipe baru gate valve half ya sesuai ini ya nah ini sesuai ini ini bisa digeser ke kanan nanti kita sampai lengkap disana ya nah setelah kita simulasikan nah kita bisa dapatkan seperti ini berapa delta P nya dan kita bisa gambarkan berapa besarnya tekanan penurunan tekanan sepanjang dari pipa itu nah disini bisa kita lihat ya perubahan-perubahan perubahan penurunan tekanannya temperatur nya juga berubah ya ini juga berubah ya oke jadi suhunya turun dari 25 derajat menjadi 24,8 tekanannya dari 5 menjadi 4,32 dan ini adalah delta P nya per segmennya ini bisa kita lihat ya seperti ini itu adalah simulasi dari pep segmen yang ada di HISIS nah untuk Anda pelajari di rumah silahkan menggunakan ini ya ada kasus nomor 1 dan 2 ini silahkan bisa dikerjakan di rumah untuk apa namanya latihan ya untuk latihan ini bisa dikerjakan di rumah jadi setelah latihan contoh-contoh tadi diulang kemudian coba kerjakan problem yang harus diseleskan ini ya saya kira itu untuk kuliah untuk yang bagian ini ya semoga bisa dimengerti dan dipraktekan menggunakan HISIS jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk diskusi di Microsoft tim ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih